Oke cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini part 3, kita sudah sampai di Siwalan Kerto Ya sebenarnya nih ya Jadi kita sudah melintas di ininya Ke rile kereta api Jemursari Ahmad Yani, kita ngambil kirim Oke cuy, suasananya di jalan Ahmad Yani Sampai awal, ya ampun Beruntung sekali saya tidak kena lampu merah Di, apa namanya ini Eee, rile kereta api Jadi kita coba review dari Jalan Ahmad Yani, sampai Ke Kemana ya, ke ini Ke gedangan sebelum ini Sampai aloha, bukan gedangan, sekali lagi aloha Sampai lupa, karena kebiasaan sih Namanya gedangan, karena kecamatan masih kecamatan gedangan Atau gimana, jadi kalau di alamat Tempatnya untuk saya Berbuat, membuat Eee, ini apa namanya Instrumen gelas tuh di gedangan Di Rumah Rumah ini, rumah Perumahannya Tenia L2 KRI Paru 4 kalau gak salah Jadi gitu sih Oke, kita masuk di jalan Ahmad Yani Nanti kita coba review bagaimana situasi tergininya Posisi masih gerimis-gerimis Dan di depan ditemani sama Akasasri Dua unit Akasasri Kemungkinan ini pariwisata Oke, kita bel dulu Nanti coba naik atas ya Rasanya naik atas Pakai mobil tuh gimana Gak terok aku coy Gak terok Ini boleh ya naik mobil ya Kalau naik atas ya Soalnya motor saya was-was Kadang nakal sih Nakal sih Kadangnya gitu Oke, saya lagi sama Barang Akasasri Ditemani sama Akasasri Oke, Akasasri ada di sisi kanan Kenapa saya di kanan juga Gak ngambil pengajar Di belakang Akasasri Salah markah berbahaya disini Di depan polisi Oke Saya pindah jalur ke lajur kan Baru saja Aduh Aduh Kita pindah Pindah lajur dulu ya Kita ambil Karena Saya mau ke Sidiwarjo Jadi kalau kanan itu Untuk belakang kanan Kita waktunya Nanti ada polisi Saya salah ngambil lajur Rit rit Haha Kan gak lucu Gak lucu Jadi Kita coba Ini ya Kita coba Ngambil jalur tengah Semoga gak macet Kita coba nanti naik Jembatan layang yang ada di ini ya Di depan stasiun Wahru Sebenarnya boleh sih motor Ya saya gak jembatan layang Tapi Ini Perdana ya Saya Perdana saya Vlog Pakai ini Pakai kendaraan roda 4 Terus lewat di atasnya Sebenarnya Biasa-biasa aja sih Kayak naik tol Atau naik Jembatan layang Yang kayak Yang ada dimana Di jombang Ya namanya Gudet atau Sifat Atau Nilai Rasa Bahagia seseorang itu Tidak boleh disamakan Dan tidak harus sama Dan Kadar ukurannya itu Berbeda-beda Jadi tidak boleh Memaksakan sesuatu Yang emang Dia sudah merasakan Bahagia dan rasa Sukuk Jangan kita ejek Tidak boleh Jangan pernah Mengajek sesuatu Yang dianggap remeh-temeh Menurut pandangan Kalian Jangan Jangankan Kalau Dalam Innova Bagaimana Kau Wah Ngerin Innova Ngeri Oke Kita harus jalan Kita ngambil Ini yang ngambil Tengah ya Oke Kita sekarang Pusin di kanan Kita coba Jadi buat teman-teman Nilai rasa Bahagia seseorang itu Tidak boleh Dan harus sama Karena Jika sudah Rasa syukur Di dalam hati Jangan Kalau kita cukup Makan nasi Itu adalah sesuatu Yang membuat kita Bersyukur dan bahagia Jangan pernah Mengajak gitu ya Jangan pernah Mengajak Sekali lagi Jangan pernah Mengajak Jangan kalau Dia sudah nyaman Pakai sepeda motor Kalian tiba-tiba Hina Wah Sepedang motor gitu aja Sombongnya Luar biasa Siapa tau Ada jari payah Dan juga air mata Untuk mendapatkan Sepedang motor Walaupun katamu Hanya seperti itu Tidak boleh Tidak boleh Jadi Nilai syukur Seseorang itu Tidak boleh Harus sama Kita harus Menghormatinya Oke kita lewat Di Kita ngasih Jalan di atas Kasih jarak Biar kita bisa Menikmatinya Pelan-pelan 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 Lupa Tiba-tiba Kaki ini sudah Menginjak saja Pelan-pelan Pelan-pelan Kesian Pelan-pelan 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 Yuk kita naik cuy Naik 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 Ke jembatan Layang Gendeng Gendeng Gumpiar Jadi gini Rasanya naik Jembatan layang Oke cuy Kita ngambil Haluan Sebelah kiri Habis ini Karena saya Sampai di Perumpat Atau Perumpat Ya pelan-pelan Ada Kasian Teman-teman Bukan kasian Kita yang harus Menghormati Jangan dibalik-balik Dulu Macet Masya Allah Macu Tak Pintang Membel Nah yang benar Nah gembial Jadi ini harus Segera Misalnya Jangan 9 harus Buat dari Sido aku Karena kalau enggak Pasti macetnya Hujan ya Sekarang udah setengah Sembilan Semoga alatnya Sudah ready Jadi tinggal Ngambil saja Oke Kita Ngambil Tengah Jadi kurang lebih Seperti itu Sebelum kita Sampai Alha Nanti kita Closing Seperti Oke Kita Kayaknya Naik 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 Kita Lepas Oke, wajahnya juga. Kalau tidak, pas lupa juga. Oke, kita ngambil laju sebelah kiri. Karena saya mau berbelum. Sebentar. Kita ngambil pelang-pelang ke kiri. Jangan tidak boleh langsung lukuk. Karena kalau langsung lukuk itu berbahaya. Oke. Kita ngambil laju kiri lagi. Kita ngambil laju kiri. Karena kita akan berbelah kiri. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Perjalanan dari di Arte Panuata, Jemur Sari, Prapen, Panjang Juho, sampai Amatiani. Dan sekarang di sini. Oke, kita berbelum dulu. Bismillah. Oke cuy, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan. Saya selalu bagi selalu. Dan kita sudah di pasien demi cuy. Dan apapun resolusi sekalian menjadi pribadi yang baik dan menempat. Semoga menjadi kenyataan pribadi yang sukses. Amin, amin. Yara berharap amin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.